Untuk presentasi dicampur-campur dengan bahasa Palemang P Kebetulan gak dipalemang juga sama ini Ini cuma judul Kebetulan itu Nick yang kemarin dipakai Jangan saya botol Seperti yang tadi Mas Dedy bilang Ini setcon online JTB hacking Itu sebenarnya salah satu game Jadi untuk hacking itu gak cuma ngerusak-rusak aja gitu Cuma ada juga gamenya, ada funnya Jadi ini game yang dibuat oleh komiker Buat ya iseng-iseng sih sebenarnya Ini standar Rulenya aja Rulenya waktu pertama kali Di daftar seperti apa Ya udah langsung aja kita masuk ke level satu ya Kemarin ada lima level seperti yang Dedy bilang Yang level pertama Itu web hacking nomor satu Jadi seperti biasa kalau setiap game Itu level satu Ya gak terlalu susah Jadi kalau misalnya seperti Hacking biasa Ketika menemukan ada username dan password Yang pertama kali kita lakukan apa Kira-kira View source Ya menjawab View source Jadi seperti ini Kita view source Klik kanan view source di web Nah kita melihat dari atas sampai bawah Ini Ketika kita menemukan ada sesuatu yang aneh Kita mau tercuriga Ini apa nih sebenarnya Jadi yang dilingkari itu Yang dicurigai Itu yang ke atas Kemudian ini yang satu lagi Tersangkanya ini Terus ini apa Jadi Kemarin dicoba-coba Ini adalah karakter Terus kita convert ke Dari Di Apa Kita jadikan satu Satu karakter Biar bisa dibaca Terus ternyata Ketika di inputkan Ini adalah passwordnya Jadi untuk yang level satu Ini adalah usernamenya Dan ini adalah passwordnya Sukses Oke ini saya buat Level satu kayak gini nih Jadi Pertama adalah Untuk menganalisa Untuk menganalisa Jadi Biasanya User kalau dihadapkan dengan username password Itu apa yang dilakukan Pertama kali sebetulnya adalah Memview source Ternyata banyak Saya Pernyata juga sebagai konsultan Security Itu banyak aplikasi-aplikasi Yang ternyata Usernamen dan passwordnya Ada di dalam Konten tersebut Di source-nya Ini Makanya ini saya masukkan Kedalam Level satu Itu Nah dari level satu ini Banyak loh Peserta yang pertama Mungkin udah ketinggian kali ya Langsung Spoil injection Admin-admin Untuk password dan lain-lain Padahal Usernamen passwordnya Ada di dalamnya Itu 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 kenyataan Banyak peserta yang Langsung Menggunakan teknik Hacking SQL injection Terus selanjutnya Quick password Admin-admin dan lain-lain Group force Step awalnya itu gak Dilewati ya Dia View source Jadi disini Di level satu Untuk mengajarkan Untuk menganalisa Supaya Step pertama Ketika kalian mendapatkan username password POM Itu adalah View source Itu yang ingin Saya sampaikan Gila Itu tuh Yang ketawa Ini tuh Ya Seperti yang Dedy bilang Jadi Setiap game Semua level satunya itu Gampang Jadi ini Level satunya Setelah Webpacking level satu Kemudian ada level dua Level dua Reverse engineer Engineer Mungkin seperti Mas kemarin Yang Lebih jago Itu sama Jadi semua Ini sebenarnya Reverse engineer Tapi yang Level biasa Ketika kita Di hadapan seperti ini Kita Tujuannya adalah Memasukkan Key Yang didapat dari file Yang dis Ketika kita disuruh Ngeklik file Kita Patu curiga nih Ini filenya apa Terus kita download Terus kita download Ini source Dari file yang Berisiki Mungkin ini Terlalu random ya Cuma yang patut Dicurigai itu adalah Yang atas Itu sebenarnya Apa sih Kalau kayak Bapak kita RS itu bilang Lihat metadatanya Jadi itu Kita lihat Itu adalah PDF Jadi Tidak mungkin Tidak mungkin Tapi Extensionnya Extension Jadi kita Lihat Sebenarnya Ini Filenya Kita Bukan Extensionnya Jadi PDF PDF Cuma Karena dia Itu Dimodifikasi Itu Tidak akan Bisa Kebuka Oleh PDF Viewer Jadi kita Melakukan Yang Tahap berikutnya Adalah Mencari PDF Parser Ini ada PDF Parser Kebetulan Di dalamnya Jadi setiap Username Dan password Setiap Anggut Setiap Yang ikut Lomba Itu beda-beda Jadi Tidak mungkin Bisa Contek-contekkan Kita Melakukan PDF Parser Kita Cari User kita Kebetulan User Saya kemarin Itu Jalan Tepotol Terus Kemudian Ketemu Flagnya Setiap CTF Kita Harus Nyari Flag Kita Masukin Sukses Lagi Pembelajaran Pembelajaran Dari Level 2 Jadi setiap Level Ada Pembelajarannya Pembelajaran Di level 2 Ini Banyak Teman-teman Yang sering Kena virus Virus Itu Dari file Misalnya Dari gambar Gambarnya .jpg Tapi Ternyata Dalamnya SC Ini Ini Gambar Ini Lagi Ngapain Ternyata Gambar Dalamnya Adalah .exe Nah Disini Untuk Bisa Kalian Menganalisa Dia Itu Beneran Virus File Isinya Virus Atau Beneran File Isinya Content Banyak Kayak Gini Yang Khususnya Dulu Ada Yang Namanya PDF Exploit Jadi Ketika Orang Dikirimkan Email Yang Ada Atas PDF Dulu Di PDF Itu Bisa Di Ccp Javascript Yang Bisa Mengeksploitasi Jadi Ketika Javascript File Dibuka Akan Kompromise Di Sikiran Itu Dulu Banyak Terjadi Makanya Disini Untuk Menganalisa Apakah Benar-benar File Itu Jenis File Apa Dan Isi File Apa Jadi Disini Dengan PDF Parser Itu Bisa Kelihatan Jadi Kalian Jangan Sembarang Untuk Membuka File PDF Karena PDF Itu Banyak Yang Bisa Direksploitasi Itu Yang ingin Saya Sampaikan Disini Oke Sekarang Karena Level 2 Sudah Lewat Kita Level 3 Sebelumnya Yang Ikut CTF Disini Ada Berapa Orang Yang Sampai Level 2 Dua Orang Juga Sudah Sekarang Kita Ke Level 3 Level 3 Ini Masih Webpacking Lagi Tapi Kali Ini Karena Levelnya Udah Naik Dia Nggak Bisa View Source Ketika Kita Klik Itu Ada Apa Itu Disitu Ada Suruh Klik Ternyata Muncul Ada Beberapa Dapers Dari Tahun Kemarin ID Sikom Karena Saya Tertarik Sama Don Daly Maka Saya Klik Yang Paling Bawah Saya View Nah Inilah Muncul Ada Hikum T2 Bank Tapi Kemudian Kita Lihat Lagi Di URL Itu Kenapa Ada Kayak Itu Sebenarnya Apa Itu Adalah Format Dari Base 64 Jadi Kita Coba Buat Inject Seperti Biasa Jadi Kayak Yang Biasa SQL Injection Pasti Tahu Kita Coba Cari Cari SQL Injection Ini Tekniknya Dengan SQL Injection Kita Coba Masukin Parameter Di Atas Ternyata Kosong Sebenarnya Banyak Si Kita Cari Satu Table Sampai Dia Nggak Menemukan Apa Jadi Ini Yang Sudah Selesai Kemudian Kita Melihat Lagi Ketika Kita Query Muncul Seperti Ini Ada Ini Nama Tablenya Semua Ini Nama Tablenya Sebenarnya Sampai Panjang Ada Nah Ini Ada Sesuatu Yang Menarik Disini Ini Ada Username Token Token Dan Password Seperti Tadi Waktu Login Pertama Disini Kita Disuruh Pasukin Username Terus Setelah Setelah Itu Kita Masukkan Dan Untuk Mengeceknya Kita Coba Temper Kebetulan Ini Adalah Yang Akan Dikirim Ke Autentifikasi Jadi Yang Tiga Tiga Ini Ada Tiga Sebenarnya Itu Kita Masukkan Ke Login Username Password Ini Hasilnya Habis Itu Kita Klik Seperti Biasa Kebetulan Hasilnya Belum Cepat Di Capture Kemarin Tapi Ini Cara Untuk Level Tiga Jadi Oke Untuk Yang Level Tiga Tadi Ini Salah Satu Teknik Biar Tidak Bisa Pake Tools Biasanya Tools Itu Saya Belum Mendapatkan Tools Untuk Yang Khususnya Injector 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 Tools Tidak Bisa Saya Belum Bisa Belum Mendapatkan Kalau Ada Teman-teman Yang Sudah Mempunyai Tools Kaya Scale Map Tapi Scale Map Parameternya Di Encode Disini Saya Buat Parameternya Di Encode Biar Si Tools Atau Scanner Scanner Lainnya Tidak Bisa Otomatik Jadi Disini Tadi Manual Satu Satu Ini Prosesnya Lama Disini Satu Satu Karena Disini Ada Bajak Table Jadi Disuruh Kalian Untuk Mencari Table Mana Yang Berisi username Password Nanti Nanti Ketika Ketika Udah Mendapatkan Table Harus Dicocokkan Dengan Token Yang Kalian Punya Ini Untuk Men-stop Supaya Tidak Bisa Men-sharing Username Password Tidak 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 Jadi Ketika User Mas Novan Mas Tidak Mendapatkan Username Password Nya Nih Terus Sama User Mas Arief Itu Mau Dipakai Itu Tidak Bisa Karena Beda Token Jadi Kalian Harus Mencari Username Password Sesuai Dengan Token Masing Masing Nah Ini Lagi Manual Nah Ini Proses Nomor Level 3 Ini Agak Laman Karena Kalian Buat Dulu Sintak Apa Kalian Encode Masukkan Buat Sintak Apa Encode Masukkan Jadi Itu Prosesnya Dari Yang Pentex Biasa Kalian Encode Jadi Itu Kembalian Pelajaran Itu Supaya Kalian Mengetahui Prosesnya Dan Ini Biasanya Teknik Untuk Ngebebas Kayak Semacam IDS Segala Macem Kalau Yang Untuk Level 3 Kemarin Sempat Disimpen Seperti Ini Ini Standar Standar Dari SQL Injection Kalau Misalnya Yang Biasa Inject Ini Adalah Comment Comment Tapi Kemudian Ini Harus Di Convert Lagi Jadi Satu Line Di Convert Lagi Nyari Nyari Sampai Ketemu Convert Ke Base 64 Terus Ada yang Mau Nanya Nggak Sampai Di Sini Lanjut Lanjut Lagi Sekarang ke Level 4 Level 4 Itu Webpacking Nomor 3 Ketika Ketika kita Level 4 Kita Dikasih URL Seperti Ini Terus Terang Saya Kemarin Nggak Bisa XFL Jadi Bingung Seperti Apa Ini Ini Ada Ada Table Username Password Token Ada Dua Yang Belum Terisi Jadi Kita Mencari Gimana Caranya Kita Mendapatkan Dengan Clue Seperti Ini Kemarin Bingung Seperti Apa Sebenarnya Kemudian Karena Ini XML Kita Harus Berpikir Ini XML Kita Harus Menggunakan Bahasa XML Juga Jadi Kita Butuh Satu Browser Atau Client Yang Bisa Menterimakan Apa Yang Kita Inginkan Ke Server Jadi Kayak Disini Meng Palembang Ngomong Pakai Bahasa Palembang Ya Mungkin Kalau Misalnya Ngomong Palembang Dia Ngomong Pakai Bahasa Inggris Aduh Yang Gala Gala Agak Gidikit Jadi Kemarin Kebetulan Nyari Ramanya Itu Nyari Waktu Nyari Client Yang Bisa Ngomong Dengan Servernya Kebetulan Dapat Seperti Ini Sorry Jadi Ternyata Saya Pakai Tools Jadi Gini Kita Sudah Dapat Parameter Ada Tiga Untuk Yang Di Atas Jadi Kita Coba Masukkan Username Password Yang Di Temi Temi Itu Sama Token Kita Terus Kita Masuk Request Ke Server Piannya Yang Di Atas Halo Halo Tsai Taman Sampai